Intro Oke, baik kali ini kita akan membahas soal tentang belah ketupat diketahui suatu belah ketupat ABCD yang mana di dalam belah ketupat ABCD tersebut terdapat belah ketupat lagi yaitu AFCE dengan titik pusatnya titik pusat itu adalah O oke, jika panjang AC 24 cm panjang CE adalah 15 cm dan panjangnya CD adalah 20 cm ditanyakan luas daerah yang di asir untuk mencari luas yang di asir kita perlu mencari luas kedua belah ketupat tersebut yaitu belah ketupat besar dan belah ketupat kecil oke, yang pertama kita mencari sebelum kita mencari belah ketupat kita mencari luasnya kita mencari panjang OE-nya terlebih dahulu ya OE OE-nya berapa? oke, untuk mencari panjang OE ya, mencari panjang OE nah, kita menggunakan pitagoras OE sama dengan akar dari AE kuadrat dikurangi AO AO kuadrat sama dengan AE itu adalah 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat yaitu 225 dikurangi 144 sama dengan akar dari 81 sehingga panjangnya OE adalah 9 cm oke, langkah berikutnya adalah mencari panjang OD nah, mencari panjang OD itu dengan pitagoras juga ya panjang OD OD sama dengan akar dari AD kuadrat dikurangi AO kuadrat yaitu AD kuadrat adalah 20 kuadrat dikurangi AO adalah 12 kuadrat sehingga 400 dikurangi 144 , sama dengan akar dari 256 yaitu adalah 16 cm jadi panjang OD itu adalah 16 cm nah lalu kita mencari luas belah ketupat besar luas belah ketupat A, B, C, D ya luas A, B, C, D sama dengan menggunakan rupus belah ketupat yaitu D1 dikali dengan D2 dibagi dengan 2 D1 nya adalah 12 dikali D2 nya 16 dikalikan lalu dibagi dengan 2 sama dengan kita dapatkan 96 cm terus langkah berikutnya adalah mencari luas A, F, C, E atau belah ketupat kecil yaitu D1 x D2 dibagi dengan 2 juga D1 nya adalah 12 dikali D2 nya 9 dibagi dengan 2 sehingga kita dapatkan adalah 54 cm meter persegi jadi luas diarsir luas yang diarsir sama dengan luas luas A, B, C, D dikurangi dengan luas A, F, C, E yaitu 96 dikurangi dengan 54 sehingga kita dapatkan adalah 42 42 cm persegi jadi luas yang diarsir adalah 42 cm persegi terima kasih kemudian berapa nesdi kemudian berapa yang diarsis , terima kasih terima kasih